seluruh kering kering pakai cintek 9 cakar mau di sapokat jadi jaran 12 kerangi loro yang 4000 jadi 16 mertelnya loro jadi laler 20 ngobainnya loro jadi noko makan lopia lagi makan lopia jadi melut melut yo berbalik lagi ke channel gue Wirahmadi makan bareng Bray sekarang gue lagi ada di playlist Surabaya gue mau nyobain angkringan di Surabaya yang cukup terkenal Bray namanya itu Warung Cak Mis nah ini lokasinya itu ada di Jalan Bintoro nomor 3 Bray jadi patokannya kalau kalian dari Megdidarmo menuju ke Taman Bungkul itu sebelah kiri jalan ada Jalan Bintoro Bray masuk aja terus di kanan jalan nah ini tempatnya rame banget dan dia itu bukannya sampai menjelang pagi gak usah pakai lama kita cobain angkringannya itu ada apa aja sih ikutin gue yo Bray yo Bray nasi bungkus nah di Warung Cak Mis ini selain jual sate-satean dia juga jual nasi bungkus nah nasi bungkusnya itu ada 4 tipe 4 tipe ada daging telur bandeng sama keringan ini gue pesen yang daging ya Bray nah disini tuh uniknya bukan unik ya disini tuh asiknya dia itu bungkusannya pakai daun pisang Bray jadi pasti ini aroma nasinya itu bau daun pisang yang bikin tambah nah ini isinya itu ada tahu terus ada daging dagingnya dapet 2 potong ada sambal gue nambah dadar jagung Bray terus gue juga pesen sate-sateannya Bray oke gue coba dulu nasi sama dagingnya langsung Bray ini dagingnya cukup tebel ya langsung aja dimakan galop makan Bray enak bener aroma dari daun pisangnya itu masuk ke nasi Bray ini nasinya kayak punel banget gitu loh punel apa pulen ini ada sambalnya juga sambal mateng biasa kayak gitu campur sambal ya sama tahu susah makan Bray tahunya tahu Bali enak enggak kecut dadar jagung ini daging apa oh salah gue Bray jadi tahunya itu ada 2 dagingnya ada 1 Bray ini kayak patamurgananya daging Bray nasi sama tahu dadar jagungnya itu digoreng agak kering jadi pas dimakan itu ada kayak krenyes-krenyesnya gitu loh Bray apa ini gue langsung makan sama sati-satian ya karena ada yang kurang gitu Bray ini gue pesen ceker cekernya gede-gede ya terus ada udang terus ini ini apa ini ya bekecot atau apa namanya siput ya ada siput cecek usus sama kulit ayam Bray nah disini itu uniknya si camis ini menyebutin menunya masing-masing itu dengan nama-nama unik Bray ini tadi gue tanya ini apa jawabannya apa kulit landa gue mau nyoba ceceknya ya ceceknya ini kelihatan creamy banget Bray makan Bray mantep pakai nasi lagi ceceknya ceceknya itu lembut enggak alat ya terus legit gitu Bray nah gue pesen minumnya es sinom siap wuuu ini sinom banget Bray bunyitnya kerasa Bray mantep daging sama nasi bumbu dagingnya tuh ngeresep sampai dalam Bray enak masih bungkus habis oke sekarang gue mau nyobain sate-sateannya Bray nah nah disini tuh sate-sateannya banyak banget gue gak bisa ambil semua nah ini tadi kan gue ngomongnya sate siput ya ini sate kol Bray makan Bray agak aneh ya awal gigitan tuh enak setelah gue gigit terus sampai ke dalam isinya si kol ini ada pahit-pahitnya gitu ya ada pahitnya gitu ya Bray ya lumayan lah untuk kolnya kok kol sih? cool keren ini gue mau nyoba kulit ayam camis bilang ini kulit landak Bray makan Bray lumayan jadi ini kulit ayamnya dibalut sama tepung gitu Bray cuman gue makan ini rasa kulit ayamnya tipis-tipis gitu loh Bray jadi gak terlalu berasa banget ini gue mau coba udangnya jadi udangnya setusuk itu ada 4 biji makan Bray enak ini udangnya tuh fresh Bray jadi gak ada bawa-bawa amisnya gitu loh enak ini nah ini warung camis ini buka setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 3 pagi Bray lokasinya tuh gampang banget kalau kalian dari Magdi Darmo menuju ke Taman Bungkul nah itu ada jalan namanya Jalan Bintoro itu langsung masuk aja di kanan jalan Bray jadi kayak tenda biru gitu gampang banget soalnya pasti rame warungnya Bray lagi enak oke ini ususnya gue mau coba ususnya ususnya tuh tebel-tebel Bray ini terus bumbunya itu banyak banget jadi basah terus merah Bray gue coba ya makan Bray ini yang enak ini jadi bumbunya tuh ya pedesnya tuh nendang terus bumbunya tuh kerasa banget Bray enak nih enak banget pedes nah disini kan posisinya tuh rame banget jadi cara belinya disini tuh kalian ambil sendiri ntar diinget ambil apa aja setelah makan baru bayar nah disini tuh uniknya si camis ini itu punya kode-kode buat ngitungin ini Bray kodenya tuh kayak kode togel gitu Bray gue heran tadi kan gue liat apal banget dari 0 sampai 100 Bray ntar ya pas setelah gue makan ini gue bayar ntar gue liatin deh ini gue mau cobain tatik rang oke ini gue terakhir nih mau makan kaki ayam atau ceker ayam Bray makan Bray ini apa ini makannya bingung gue di pakai tangan aja langsung ya cekernya tuh ya Bray gemuk-gemuk kayak gini makan Bray cekernya tuh jadi agak-agak keras gitu rasanya tuh manis ini kayak di bumbu rica-rica kayak gitu Bray kulitnya tebal banget ceker terakhir makan Bray oke Bray udah habis untuk sate-sateannya lumayan enak terus nasi bungkusnya juga enak udah gitu dulu thank you yang udah liat video dari gue jangan lupa kalian like, comment, dan yang paling penting di subscribe untuk selalu dapetin video terupdate dari makan-makan gue terus share ke temen-temen kalian untuk cobain warung camis di jalan Bintoro nomor 3 rekomendasiin makanan-makanan enak ke gue tulis di kolom komentar ntar bakal gue cobain and blow up ke kalian oke awir out bye abis matur suun camis enggak totalan enggak apa mas 2 sate puyuh cicak rawa bintan 2 cicak rawa lorong 6.000 2 usus usus sici 2.008 2 kerang 2 kerang 4.000 tadi jaran 12 2 kol kawang racunin lorong 4.000 tadi 16 2 kulit ayam kulit landai 2 landai 2 4.000 tadi 20 1 rempel hati hati calengi cici 2.003 3 esinom wak nomi tika 9.000 tadi 3.002 1 ceker cakar mau cici 3.000 tadi 35 1 udang udangin cici 38 1 dadar jagung bakal netoro cici seuruh 500 1 cacak cacak yang hitam apa yang kuning yang hitam cacak lain 1.002 tadi 4.001 sama terakhir 1 nasi bungkus daging sembah kuni cici 9.000 total lima puluh lima ratus jadi lima puluh oke cacak mis aku nanya cacak mis iya besok keluar angka berapa waduh kurang tau ya hahaha 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 iya